Hai semua, kali ini aku mau bikin kue tiaw goreng Ini rasanya enak banget, bikinnya juga gampang dan cepat Aku yakin kalian semua pasti suka Kalau kalian pengen tau gimana cara bikinnya, ikutin terus videonya Sampai selesai Bahannya aku pakai satu bungkus kue tiaw Ini aku beli di pasar harganya Rp 4.500 Nah ini kita pisah-pisahin dulu ya Karena ini kan saling menempel Nah ini kita pisahin pelan-pelan aja biar gak putus-putus Kalau udah dipisahin kayak gini, sekarang akan aku cuci bersih Nah disini aku udah didihkan air Akan aku rebus dulu kue tiawnya 40-60 detik ya Gak usah lama-lama Kalau udah langsung aja diangkat dan ditiriskan Kalau gak mau direbus juga gak apa-apa sesuai selera aja Untuk toppingnya aku pakai 2 buah sosis diiris tipis Lalu aku pakai 5 buah basok kecil ini juga sama diiris tipis Untuk topping sesuai selera ya, boleh pakai ayam, udang, dan lain-lain Sayurannya ini aku pakai pak choy Karena di kulkas cuma ada pak choy Boleh juga diganti dengan sosin Dan pakai 1 butir telur Untuk bumbu halusnya pakai 2 siung bawang merah 2 siung bawang putih Setengah butir kemiri Dan 4 buah cabai rawit merah Kalau misalnya gak mau pedes gak usah pakai juga gak apa-apa ya Tambahkan sedikit minyak Biar lebih gampang ngalusinnya Nah ini bumbunya akan aku haluskan dulu ya Nah sekarang aku akan orak-arik telurnya Kalau udah matang Kita simpan di bagian pinggiran wajan seperti ini Sekarang tumis bumbu yang barusan kita haluskan Tumis pakai api kecil aja ya Sampai matang Kalau udah matang kayak gini Sekarang aku akan masukkan baso dan juga sosisnya Kita oseng-oseng ya Sampai baso dan sosisnya ini juga matang Setelah baso dan sosisnya matang Masukkan kue tiaw Tambahkan setengah sendok teh garam Satu sendok teh kaldu ayam bubuk Setengah sendok teh merica bubuk Tambahkan satu sendok makan saus sambal Dan juga kecap manis Ini secukupnya aja ya Lalu aduk hingga tercampur rata Kita masak sambil dioseng-oseng ya Nah ini karena kurang kecap Aku tambahin lagi kecap manis Jangan lupa dicobain rasanya ya Terakhir masukkan pak choi-nya Kita masak sampai matang ya Nah ini rasanya udah enak, udah pas, udah cukup Akan aku matikan aja apinya dan siap disajikan Nah ini dia kue tiaw gorengnya Udah jadi ini rasanya enak banget Semoga kalian suka sama videonya Jangan lupa like dan subscribe juga Buat kalian yang belum subscribe Makasih Makasih